Pedang kiri pedang kanan jilid 31 Rupanya waktu menulis surat Soat Koh juga dapat meraba pikiran pengseh bila membaca sampai di sini Maka selanjutnya ia menulis Memang, ada maksud ibuku akan menukarkan kitab palsu ini padamu Padahal kitab yang tulen sudah lama dibakar oleh ibu Kitab palsu ini sengaja ditulis untuk berjaga dua kalau dua ada orang main rebut Menurut pendapat ibu bila tidak sanggup melawan, kitab palsu ini akan dapat menyelamatkannya Sedangkan kitab palsu ini pun takkan berguna bagi si perampasnya Perlu diketahui, ibu sama sekali tidak setuju jika kau membalaskan sakit hati Sohlo Hancu yang telah membuat sengsara hidup ibumu itu Sebab itulah beliau tidak bersungguh dua akan mengajarkan pedang kanan padamu Tapi aku tidak setuju dengan pendirian ibu itu Diam dua pernah kuputuskan akan merekam sejilid kitab asli bagimu untuk memenuhi janji ibu padamu Akan tetapi tindak tandukmu sangat mengecewakan aku Kau terlalu banyak memikirkan untung ruginya sehingga tidak berani menyatakan sikapmu dengan tegas Sungguh kau pengecut Kau sendiri yang minyaduakan kesempatan mendapatkan kitab aslinya Kesempatan ini tidak mungkin datang lagi Hendaknya tidak perlu buang dua tenaga untuk mencari diriku Betapapun alasannya tidak nanti aku mau lagi merekam sejilid kitab aslinya untuk seorang pengecut dan munafik Sudah tentu, jika kau berkeras akan mencari diriku juga tidak ada yang dapat merintangi kau Tapi ingin ku katakan padamu, segala ikhtiarmu hanya akan sia dua belaka Sekalipun dengan wajahmu yang menyeringai kuduku akan kau ancam dengan pedangmu juga tetap takkan menggoyahkan pendirianku ini Pengsei menjeleng kepala sehabis membaca surat itu Gumamnya, jangan khawatir, soat ko, aku saw pengsei bukanlah manusia yang tidak tahu malu dengan perasaan berat ia memandang sejenak keadaan di dalam gua Lalu ia mengundurkan diri dengan perasaan hama Ia bertekad akan menggunakan kedelapan jurus yang luikiamu untuk menuntut balas kepada gembong dua tengman dan seikoan sekalipun harus mempertaruhkan nyawanya Ingin menuntut balas, dengan sendirinya harus membalas dulu sakit hati Seng Ayah Apalagi Ngo Ho Akoan terletak di Sinkiang, jaraknya lebih dekat dengan Kam Ciu, hanya belasan hari saja mungkin dapat mencapai tempat tujuan Kalau pergi ke Lautan Timur jelas akan lebih jauh Tapi yang dituju pengsei sekarang justru ke arah Timur Sungguh aneh, masa dia memilih tempat yang lebih jauh untuk membalas sakit hati Piau Mo Ainya? Ternyata bukan begitu, betapapun pengsei takkan mencari Ciam Tai Cuih untuk mengadu jiwa Hanya dengan delapan jurus yang liu Piam Hoat yang dikuasainya tidak mampu membunuh Ciam Tai Cuih Jangan dua dia sendiri akan mati terbunuh di Lautan Timur sana, lalu siapa pula yang akan membalaskan sakit hatinya Kalau mau mengadu jiwa harus dimulai mengadu jiwa dengan Ngo Ho Akoan Cucoh Ciu Jiu Jika beruntung tidak mati barulah nanti berusaha menantut balas bagi Piau Mo Ainya Hal ini pun tidak boleh dikatakan dia tidak mementingkan sakit hati Piau Mo Ainya sebab buktinya dia menuju ke Timur lebih dulu Kiranya keberangkatannya ke jurusan Timur adalah untuk minta bantuan kawan Kalau ada yang membantu, tentu akan jauh lebih baik daripada dia pergi sendirian ke Seinkoan Lantas siapakah kawan yang hendak dimintai bantuan? Kalau kawan itu tidak kuat, apa gunanya? Rupanya di Bulim sekarang telah berdiri satu kekuatan baru yang selain memusuhi Makau juga berlawanan dengan Seinkoan Selama setahun dia mencari Soat Koh Tempohari Pengsai mendengar kabar bahwa dunia perselatan yang tadinya terbagi menjadi dua pihak yang bermusuhan antara Makau dan Ngo Tai Lian Beng atau Lima Besar Kini telah terpecah sehingga terbagi menjadi tiga pihak dan kekuatan ketiga itu dipimpin oleh Tionggoan Samyu Tiga serangkai tokoh Tionggoan Seperti sudah diceritakan, Tionggoan Samyu terdiri dari Bok Jong Siong, si kakek kecapi, ketua Tai Sanpei Tionggoan Tiong, ketua Yan Sanpei dan Ting Sian Sutai, si nikoh penyair, ketua Siong Sanpei Tadinya ketiga perguruan terkenal itu pun anggota Lima Besar Tapi kini persekutuan Lima Besar itu sudah pecah dan bubar Kini di dunia Kongong tiada sebutan Lima Besar lagi Sejak Lemhon terbasmi oleh Seikoan Tionggoan Samyu lantas bermusuhan dengan Seikoan yang bermula adalah sesama anggota persekutuan Di dunia perselatan sekarang, kecuali Makau yang tidak ada perubahan Kaum perselatan yang tergolong aliran Ceng atau asli kini telah pecah menjadi dua Satu golongan tetap di bawah pimpinan Seikoan Golongan lain adalah perserikatan antara Tionggoan Samyu ini Apa yang terjadi ini sebenarnya adalah kemalangan bagi golongan Cengpei di dunia perselatan Untung meski golongan Cengpei pecah menjadi dua Baik golongan yang dipimpin Seikoan yang terus memupuk kekuatan itu serta Golongan yang dipertahankan oleh Tionggoan Samyu itu Keduanya tidak sampai ditumpas oleh Makau yang tergolong Siap Pei atau golongan yang dianggap jahat Hanya kekuatan dan pengaruh Makau sekarang tambah maju daripada semula Setelah kehilangan anggota sekutunya, yaitu Tionggoan Samyu Demi memperkuat dirinya, tanpa penyaringan lagi Seikoan menerima anggota sebanyak duanya Dengan sendirinya Kero memupuk kekuatan demikian banyak menimbulkan kerugian Karena di antara murid baru dengan sendirinya terdapat Anasir dua jahat yang menimbulkan malapetaka Bagi dunia perselatan tiada ubahnya seperti perbuatan Makau Cocujiu hanya seorang kembung yang mementingkan dirinya sendiri Pada hakikatnya kekuatan bulim di bawah pimpinannya itu sukar dibedakan antara golongan hitam dan putih Yang dipikirnya cuma merajai dunia Kangou Melulu Sejak Tionggoan Samyu bertengkar dengan Seikoan Lambat laun dapatlah mereka mengetahui wajah asli Cocujiu Mereka tahu bila mana kekuasaan orang ini berhasil tumbuh Di bawah pengaruhnya dunia perselatan pasti tidak pernah aman lagi Daripada nanti dia tumbuh menjadi besar dan menimbulkan petaka bagi umum Akan lebih baik jika sekarang ditumpasnya Sekalipun untuk itu mereka harus berserikat dengan Makau Akan tetapi Makau juga bukan golongan baik Ditambah lagi Tionggoan Samyu turun temurun bermusuhan dengan MDKU Belum pernah timbul pikiran mereka akan berserikat dengan Makau Biarpun kekuatan mereka masih lemah Namun mereka tetap ingin menegakkan keluhuran dunia perselatan Singkatnya dunia perselatan sekarang terdiri dari tiga kelompok besar yang saling gontok duaan dan tidak kenal kompromi Pengse tidak tahu apa sebabnya Tionggoan Samyu bermusuhan dengan Seikoan Waktu itu dia sibuk mencari Soat Koh sehingga tidak sempat menyelidiki Namun ia merasa gembira setelah tahu di dunia perselatan sekarang berdiri kekuatan ketiga itu Ia pikir hal ini sedikitnya membuktikan tindakan Seikoan membunuh segenap anggota Lemhon yang menjadi sekutunya itu tidak dibenarkan oleh Tionggoan Samyu Bukan mustahil dari situ pula timbul bibit permusuhan mereka Kepergian Pengse ini ingin menggabungkan diri dengan Tionggoan Samyu Bagi pribadinya dengan demikian akan mendapat bantuan untuk membalas sakit hati orang tua Bagi berpentingan umum juga dia dapat ikut menegakkan kebenaran dan keadilan Buen Jadi sekali jalan dua tujuan Setiba di kota Chujon di daerah Soatang mau tak mau ia menjadi sangat terharu Teringat olehnya dahulu ia menyamar sebagai orang bungkuk Kebetulan keperguk oleh anak murid ayahnya Tapi sekarang para suheng itu tidak tertinggal seorang pun Waktu ia lalu di jalan yang terletak kediaman keluarga Wi Tanpa terasa ia masuk ke rumah minum yang terletak tidak jauh di situ Sampai lama ia menandangi meja yang pernah diduduki rombongan Tio Lokiat itu Sayut dua ia seperti mendengar suara tertawa si kera Kang Chiaolin yang kocak itu Sampai lama ia melamun di situ Akhirnya ia menaruh uang minum di atas meja dan meninggalkan kedai minum itu Dilihatnya gedung keluarga Wi itu masih tetap megah Rupanya sejak Wi Khao U mati, semua harta bendanya telah diambil alih oleh suhengnya Yaitu Bok Jong Siong, si kakek kecapi Sebenarnya Wi Khao U masih mempunyai seorang anak lelaki bernama Wi Kin Tapi bocah itu berjiwa pengecut pada saat bahaya dia mengorbankan Seng Ayah demi mencari selamat sendiri Karena itu setiap orang Tai San Pai tidak lagi mengakui dia sebagai anak Wi Khao U dan tidak berhak menerima harta warisan Seng Ayah Untuk menghindarkan tuduhan orang luar, Bok Jong Siong tidak mengangkangi sepeserpun harta tinggalan Wi Khao U Semuanya menjadi milik Tai San Pai Gedung keluarga Wi yang megah ini pun dijadikan sebagai tempat tamu Tiong Goan San Pai diketuai oleh Bok Jong Siong Sejak Tiong Goan San Pai bermusuhan dengan Seng Koan Bila anak murid Seng Ye U berkumpul Selalu tempat Tai San Pai ini digunakan sebagai pangkalan Sebabnya Yan San Pai disebut aliran Yan San dan Siong San Pai disebut aliran Siong San Adalah karena tempat kediaman ketua masing dua berada di Yan San dan Siong San Kedua gunung yang cukup ternama Kini demi pemusatan tenaga, Ciu Tzu atau Tojin Arak Tian Bun Toti yang serta Sini atau Nikoh penyair Tingsian Sutai Tidak segan dua meninggalkan pangkalan masing dua dan hijrah ke Tai San Dari sini dapat diukur betapa kukuh persatuan mereka Sebab itu juga, biarpun lima besar sudah hilang dua dan tinggal Tiong Goan Samyu yang lemah Toh Mokau tidak berani meremahkannya dan semelarangan mengganggu Begitu juga Seng Koan tidak berani menyatroninya Dengan pemusatan kekuatan ketiga aliran itu Dengan sendirinya harta kekayaan ketiga aliran itu pun terhimpun di situ Maka gedung keluarga Wee yang dijadikan tempat tamu Tai San P ini lantas berubah menjadi tempat resmi penerimaan tamu bagi Tiong Goan Samyu Selama ini sudah banyak juga orang gagah yang telah menggabungkan diri Begitulah setelah jelas keadaannya, segera Peng Sen menuju ke Tai San untuk menggabungkan diri Tai San terletak tidak jauh dari kota Chujon, penjagaan sangat keras, tanpa melampaui penyambutan Chujon Hwe Ekoan Yaitu gedung tamu bekas kediaman di KHOU itu, jangan harap orang akan dapat naik ke atas gunung Oleh sebab itu Peng Sen mendatangi juga gedung keluarga Wee itu Tiga hari dia tinggal di situ, petugas mengatur pada hari ini Peng Sen boleh naik ke Tai San Maka anak muda itu diberitahu agar siap untuk berangkat, agar Peng Sen tidak menyesal Petugas itu memberitahu pula bahwa selain Peng Sen masih ada juga tamu lain yang menunggu lebih dari tiga hari Rupanya untuk bertemu dengan Samyu telah diadakan peraturan yang cukup ketat Begitu pula bagi peminat yang ingin menggabungkan diri dengan persekutuan tiga serangkai itu Selain harus diuji langsung oleh Samyu, habis itu harus bersumpah setia dengan minum arak berdarah Meski Tionggoan Samyu bukan suatu organisasi Tapi setiap orang yang masuk perserikatan dengan sendirinya dianggap sebagai anak buah Samyu Dan harus memakai baju yang bersulam simbol Siong, semara, tiok, bambu, dan BWE, sakura Bila melihat simbol itu, orang Kangowo akan segera tahu orang ini adalah anggota perserikatan Tionggoan Samyu Siong adalah tanda pengenal Bok Jong Siong, tiok mewakili Tianbun Totiang dan BWE mewakili Ting Sian Sutai Biasanya ketiga macam petohonan itu dapat tumbuh semarak di musim dingin Maka perserikatan mereka juga disebut HWE Hon Samyu atau tiga serangkai di ujung tahun yang dingin Meski perserikatan Tionggoan Samyu itu tidak diberi nama organisasi Tapi orang Kangowo lantas menyebutnya sebagai Samyu Pang atau Krik tiga serangkai Tionggoan Samyu kuatir orang jahat menyusup ke dalam perserikatan dan mungkin akan merugikan nama baik mereka Maka pada waktu menguji peminat yang ingin menggabungkan diri digunakan kedua yang ketat Pendoman mereka adalah lebih baik kurang daripada mendapatkan aid Biasanya Samyu sendiri yang langsung menguji, sikapnya kering, pertanyaannya jelas Sehari hanya beberapa orang saja yang dapat diterima Sebab itulah bila mana peminatnya membanjir, terpaksa harus menunggu giliran Waktu Pengsei datang di kantor penyambutan tamu Ia pikir dirinya bukan kenalan Samyu Dengan sendirinya tidak dapat mengunjungi mereka sebagai sahabat Maka ia minta bertemu dengan alasan hendak menggabungkan diri Ia pikir dirinya adalah angkatan muda Tidaklah salah jika mesti menuruti peraturan Petugas yang menerimanya menganggap dia sama seperti peminat yang lain Sehingga dia harus menunggu menurut nomor gilirannya Sudah tentu petugas tidak tahu bahwa dia sesungguhnya adalah anak Sao Cheng Hong Kalau tidak, tentu akan diantar ke atas gunung secara khusus dan diladani pula tersendiri Matelumlah, setelah Sao Cheng Hong mati Kini Pengsei merupakan tokoh utama lemhon Sedangkan setiap tokoh utama suatu aliran selalu disambut dengan tingkatan yang sama oleh Tionggoan Samyu Hal ini disebabkan antara ketua atau pemimpin satu aliran dengan aliran lain selalu dipandang sama derajat Maka asalkan benar tokoh utama sesuatu aliran dengan sendirinya akan disambut dengan hormat oleh Tionggoan Samyu Minus 002 00 pengsei tidak tahu aturan ini Disangkanya Tionggoan Samyu sama angkatannya dengan mendiang ayahnya Maka dirinya sendiri pun terhitung lampu atau angkatan lebih muda Ia tidak tahu bahwa orang Kang Hong membedakan tingkatannya berdasarkan ketua sesuatu aliran atau golongan yang masih hidup dan tidak bergantung pada umurnya Sekarang Sao Penglem tidak diketahui jejaknya Orang Kang Hong menganggap lemhon sudah tamat Betapapun petugas penyambut tamu Taisan Pei itu tidak tahu bahwa selain anak angkat Sao Penglem Sebenarnya Sao Cheng Hong masih mempunyai anak darah dagingnya sendiri sebagai Sao Pengsei ini Apalagi Pengsei sendiri juga tidak memberi keterangan Sebab itulah Pengsei diharuskan antri juga untuk bertemu dengan Tionggoan Samyu Taisan adalah pegunungan ternama Salah satu gunung terbesar dari lima gunung besar di Tiongkok Letaknya di barat kota Cujon banyak puncak-puncak terkenal di atas gunung itu Di antaranya ada sebuah tiang jinhang atau puncak bapak mertua Disitulah Tionggoan Samyu berdiam Setiba di atas pencak, Pengsei melihat sebuah bangunan besar dan megah Diam dua ia membayangkan betapa sulitnya Mengangkut bahan dua bangunan ke puncak setinggi ini Tanpa terasa ia menghela nafas gegetun Ia ikut petugas penyambut tamu itu masuk ke ruangan pendopo Disitu sudah menunggu berpuluh orang Ada yang berjubah ringkas Semuanya menyandang pedang, gagah dan kering Semuanya berdiri di kanan dan kiri Pada ujung tengah sana terdapat tiga kursi besar Disitulah berduduk tiga orang tua Orang yang duduk di tengah tampak kurus kering Kedua bahunya rada menjumbul mirip seorang penderita sakit asma Diam dua pengsei membatin Orang ini adalah Himlo Bok Jong Siong yang merupakan tokoh nomor satu di antara Tionggoan Samyu Duduk di sebelah kiri Bok Jong Siong adalah seorang Tosu tua bemuka merah Orang ini pun sudah dikenal pengsei dahulu di rumah Wikei Hau Ia tahu Tosu ini adalah Tian Bun Totiang dari Yan Sanpei Di sebelah kanan Bok Jong Siong adalah seorang nikoh tegap tapi berwajah welas asih Usianya kelihatan baru setengah umur Pengsei tidak kenal nikoh ini Tapi ia dapat menduga tentulah si nikoh penyair Ting Sian Subtai Waktu itu di depan Tionggoan Samyu berdiri satu orang Si pengantar membisiki pengsei dengan suara tertahan Berturut dua sudah datang lebih dulu beberapa kawan yang ingin masuk menjadi anggota Dan diantar oleh kawanku Kau harus tunggu sebentar sampai giliranmu nanti Pengsei menganggup dan berdiri di samping Ia coba memandang ke arah ketiga takoh pimpinan itu Didengarnya Bok Jong Siong lagi berkata kepada orang yang berdiri di depannya Sobat ini disilakan berduduk Orang itu bersenjata golok di sampingnya tersedia sebuah kursi kosong Tapi dia hanya memandang kursi itu sekejap Lalu menggeleng katanya dengan hormat Di depan Samlo, tiga tertua Wampu Ikaoh tidak berani berduduk Ikaoh Apakah Iheng yang berjuluk golok nomor satu dari Tiong Tiau Tanya Bok Jong Siong dengan tersenyum Nama itu adalah pemberian kawan Kang O Sesungguhnya Wampu tidak sesuai menerima julukan itu Orang gagah di Tiong Tiau sangat banyak Mana berani ku terima gelar golok nomor satu dari Tiong Tiau Demikian jawab orang yang mengaku bernama Ikaoh Betapapun gemilangnya Iheng menjagoi daerah Tiong Tiau Tapi sekarang kau datang kemari untuk mengabdi kepada Sam Yeoh Dan harus tunduk kepada perintah kami Apakah hal ini tidak membuat penasaran padamu Kata Bok Jong Siong pula Karena terpaksa Mau tak mau Wampu harus menggabungkan diri dengan Sam Lo Kata Ihkaoh Pada umumnya orang yang ingin menyumbangkan sedikit tenaganya Tidak pernah ada yang bilang karena terpaksa seperti Ihkaoh ini Tentu saja semua orang merasa heran Bok Jong Siong juga melengak Katanya Coba jelaskan lebih lanjut Justeru karena nama golok nomor satu itulah tahun yang lalu Seikoan telah mengutus orang mengundang Wampu masuk ke Ngkau Hoa Koan Dan disambut sebagai tamu terhormat Demikian tutur Ihkaoh Waktu itu ku pikir adalah suatu kehormatan besar bagiku Kalau diriku Juga menarik perhatian Ngkau Hoa Koan cu Maka ku terima dengan baik undangan itu Siapa tahu Ngkau Hoa Koan sekarang sudah bukan Ngkau Hoa Koan yang dulu lagi Maksud tujuan Coh Cu Jiu mengundang diriku bukanlah untuk bersahabat Tapi aku hanya akan digunakan sebagai pembunuh Apakah Coh Cu Jiu menyuruh kau membunuh anak murid Sam Yau kami tanya Bok Jong Siong Dengan upah besar dia menghendaki ku bunuh anak murid Sam Loh bahkan juga membunuh anak murid Makau Padahal aku Ihkaoh sudah terbiasa hidup bebas Jika aku diharuskan terikat dan menurut perintah Betapapun aku tidak sudi Apalagi perbuatan membunuh dengan upah yang berlumuran darah Jangankan membunuh murid Sam Loh Biarpun disuruh bunuh murid Makau yang tak berdosa juga tak dapat ku penuhi Maka aku lantas meninggalkan Ngkau Hoa Koan Coh Cu Jiu mengirim orang mencegat diriku agar kembali ke sana Ku tahu kalau sudah kembali ke sana dan tidak menurut perintahnya Bisa jadi jiwaku akan melayang Demi mencari selamat Terpaksa ku datang kemari dan mohon Sam Loh Sudi menerima diriku Bok Jong Siong mengangguk Katanya, terima kasih atas penghargaan Iheng kepada kami Jika kami tidak menerima dirimu Rasanya seolah dua kami takut kepada Coh Cu Jiu Akan tetapi jika kau sudah berada di sini Mau tak mau kau mesti menerima perintah kami Demi pemusatan tenaga, setiap orang dilarang bertindak sendiri Dua, padahal kau sudah biasa hidup bebas Apakah kau tahan di dunia perselatan sekarang terbagi menjadi tiga kekuatan Dan harus ku pilih satu di antaranya Jawab ih kau Sebelum kemari Wampu sudah menyelidiki dengan jelas setiap tindak tanduk murid Sam Loh Ku yakin di bawah Pimpinan Sam Loh tentu tidaklah berlawanan dengan hati nurani Bagus Ambilkan arak seru Bok Jong Siong Segera seorang murid mengiakan dan menuang semangkuk arak serta disodorkan ke depan Bok Jong Siong Lebih dulu Bok Jong Siong mencocok ujung jari sendiri sehingga darah menetes ke dalam mangkuk Lalu murid itu menyodorkan mangkuk arak itu ke depan Tian Bun Totyang dan Ting Sian Sutai Kedua ONG juga mencocok ujung jari dan meneteskan darah ke dalam arak Akhirnya murid itu menyodorkan mangkuk itu ke depan ih kau Tanpa ragu ih kau juga mencocok ujung jari dan meneteskan darah ke dalam arak Lalu mangkuk itu diterimanya Sekarang coba perhatikan, saudaraku Jika dengan jurus hang tiam tau, burung hang mangkuk kepala Kutusuk liam coan hiatmu Lalu kera bagaimana kau sambut seranganku ini Tanya Bok Jong Siong tiba dua Dengan gerakan soat paun yoi Lepas jubah berikan tempat Goloku mematahkan tusukan pedangmu berbarengku geser ke samping Tangan kiri menghantam di hai hiat di pinggangmu Jawab ih kau dengan mantap Begitulah Bok Jong Siong mulai menguji kemampuan kungfu ih kau secara lisan Dengan sendirinya ilmu pedang ketua tai sanpe itu sangat hebat Tapi ih kau juga dapat melayani dengan sama kuat Ketika sampai pada jurus ketujuh, Bok Jong Siong melancarkan jurus serangan choh ye wang goao atau kanan kiri menemukan rejeki Terpaksa ih kau termenung sejenak Kemudian menjawab Sungguh hebat serangan ini Tangan kiriku tidak sempat menolong diri sendiri Sebelah kanan dapat dipertahankan Tapi sebelah kiri pasti terserang Rasanya aku pasti kalah dan terluka Jarang ada anak muda yang mampu menyambut seranganku hingga belasan jurus Tampaknya ih yang memang tidak malu sebagai golok nomor satu dari Tiong Tiong Kata Bok Jong Siong Silakan minum arak berdarah itu Selanjutnya kita adalah orang sekeluarga Tanpa ragu ih kau mengangkat mangkuk arak tadi dan ditenggaknya hingga habis Lalu Bok Jong Siong menyuruh muridnya membawa ih kau ke belakang Untuk tukar pakaian yang bertanda Siong, Tiong dan Dwe Setelah ih kau mengundurkan diri Lalu petugas mengantar maju seorang pemuda berjubah selam dan berpedang Silakan duduk Kata Bok Jong Siong terhadap pemuda perlente itu Pemuda itu bernama Ho Bucit Terkenal dengan julukan Bu Eng Kong Cu Si Kong Cu tanpa bayangan Ia tahu kursi yang dimaksud itu hanya sekadar panjangan saja Untuk menghormati SEM YU Sudah tentu tidak ada yang berani berduduk di situ Maka seperti juga ih kau tadi Dengan tertawa ia memperkenalkan namanya dan menyatakan tidak berani berduduk Walaupun di mulut berbicara demikian Namun sikapnya tampak agak pengah Seakan dua tidak memandang sebelah matuk kepada Tiong Goan Sam Yiu Anda berasal dari perguruan manatanya Bok Jong Siong pula Ho Bucit kurang senang pikirnya Begitu kau dengar nama ih kau lantas tahu asal usulnya Memangnya aku Bu Eng Kong Cu kalah terkenal daripada orang si itu Padahal Bu Eng Kong Cu hanya terkenal di daerah selatan Termashur juga baru dua saja Jaraknya dengan So Atang juga terlalu jauh Sehingga Bok Jong Siong memang tidak tahu namanya Berbeda dengan ih kau yang memang sudah lama menonjol di dunia kangau daerah Tiong Goan Ho Bucit berkerut kening Jawabnya kemudian Wampu tidak mempunyai perguruan Sejak kecil hanya ikut belajar pada ayah sendiri Sehingga mungkin tiada sesuatu yang dapat ku tonjolkan Bolehkah ku tahu nama ayahmu? Tanya Bok Jong Siong pula Ayahku bernama di pengjawab Bucit Aha, kiranya lemhang taikun seru Bok Jong Siong Kiranya kau ini putra Ho Heng Baikkah ayahmu selamanya ayahku tidak pernah sakit Beliau sehat dua saja Jawab Bucit Tentu saja dia sehat dua saja Kalau tidak masakah bernama Gipeng Bebas sakit tujar Bok Jong Siong dengan tertawa Wampu juga ingin menyumbangkan tenaga di sini Entah Sam Losudi memberikan minum arak darah atau tidak Kata Bucit pula Apakah kedatanganmu ini sepengetahuan ayahmu? Tanya Bok Jong Siong Apapula cita duamu ayah jauh di selatan sana dan tidak urus persoalan kangung lagi Kedatangannya ini adalah kehendak Wampu sendiri Jawab Bucit Saat ini dunia perselatan terbagai menjadi tiga kekuatan Tapi ku yakin perpecahan ini tidak akan lama Akhirnya dunia perselatan pasti akan dipersatukan lagi Untuk itulah Wampu bermaksud ikut membantu kalian menaklukan dunia Kau anggap pihak kami ini lebih besar Harapannya tanya Jong Siong dengan tertawa Tapi Tionggoan Samyu hanya bersatu untuk menghadapi serangan dari luar Bukan maksud kami akan merajai dunia perselatan Kelak bila orang dua yang berambisi besar menaklukan dunia itu sudah lenyap Sam Yew kami pun akan bubar dan hidup mengasingkan diri seperti ayahmu Hobucit tampak kecewa Katanya, sesungguhnya aku memang menaruh harapan besar kepada pihak kalian Maka ku datang membantu Tak terduga, Sam Lo ternyata tidak ada maksud menjegoi Buen Terpaksa Cai He mohon diri saja Menurut pendapatku, lebih baik Kong Cu pulang ke selatan saja dan jangan mimpi akan merajai Bu Lim Hendaklah tahu, di atas orang pandai masih ada yang lebih pandai Dunia seluas ini tidak mungkin dapat diperintah oleh seorang saja Kukira, Hobucit, lekas kau sadar dan pulanglah itu bukan urusanmu Jawab Hobucit dengan ketus Segera ia membalik tubuh dan bertindak pergi dengan langkah lebar Lihat pedang nandada Bok Jong Siong membentak Dengan cepat Hobucit membalik tubuh dan hendak melolos pedang Tak terduga hanya sarung pedang saja yang masih tersandang di punggungnya Pedangnya sudah terbang tanpa sayap Dalam pada itu sinar pedang gemerdep sedang menyambar Tiba ia terkejut dan melompat mundur sebisanya Setelah menusuk satu kali Bok Jong Siong tidak menyusulkan serangan lain Ia lemparkan pedangnya dan membentak Tangkap pedangmu ini Waktu Hobucit menangkap pedang yang dilemparkan kepadanya itu Dilihatnya pedang itu adalah miliknya sendiri Dan entah kera bagaimana telah berada di tangan Bok Jong Siong Habis melemparkan pedang Bok Jong Siong membalik tubuh dan kembali ke kursinya Bucit menjadi gusar, ia menyendal pedangnya sehingga mendengung Nyata tenaga dalamnya tidak lemah Ia melompat maju sambil berteriak Kem, belum lagi kata kembali terucapkan Mendadak ia merasakan dadanya rada silir dua dingin Waktu ia menunduk, kejutnya tak terkatakan lagi Rupanya cuma sekali tusuk tadi Bok Jong Siong telah menggores tujuh lingkaran kecil di dada Hobucit Sebelum bergerak tidaklah ketahuan Begitu Bucit bergerak Seketika kain kecil dua bundar sama rontok sehingga kelihatan daging tubuhnya Dan barulah Bucit tahu apa yang terjadi Setelah duduk kembali di kursinya Bok Jong Siong mendengus Ho Bucit, terimalah nasihatku Lebih baik kau pulang saja maaf Tak dapat ku terima Jawab Bucit, namun nadanya sudah jauh lebih lunak Malahan ia lantas memberi penjelasan Tujuanku keluar ini adalah menjelajahi dunia Maka dalam waktu singkat tidak mungkin ku pulang ke selatan Semoga tujuanmu benar dua hanya pesiar menjelajah dunia saja Kata Bok Jong Siong Kalau tidak, Hektometer, ku kirakah sendiri sudah tahu Antar tamu Segera petugas yang bersangkutan mengiakan dan mendekati Ho Bucit Diam dua pemuda itu sangat penasaran Pikirnya di dalam hati Hektometer, memangnya hanya satu jurus ilmu pedangmu dapat mengertak diriku? Justeru aku akan menggabungkan diri ke pihak lawanmu untuk memusuhi kalian Dan sudah tentu jalan pikirannya itu tidak berani diperlihatkan Betapapun kecepatan pedang Bok Jong Siong tadi telah membuatnya kedar Lalu orang ketiga yang diajukan adalah seorang pemuda bermuka pucat Bajunya yang berwarna biru itu meski masih baik Namun kelihatan sudah tua Warnanya sudah luntur Tampaknya orang ini tidak begitu beruntung berkecimpung di dunia kangung Akan tetapi petugas penyambut tamu tidak berani menilai orang dari pakaiannya Maka tanpa pilih bulu ia pun dibawa menghadap Samelo Begitu maju pemuda itu lantas memberi sembah kepada Samelo Menurut pengakuannya ia bernama Cita Iyeu Anak murid Eng Jiubun Perguruan yang tersohor dengan Cakarelang Kedatangannya ingin mengabdi bagi kepentingan bulim umumnya Untuk menghadapi Mokau dan Seikuan yang dianggapnya sewenang dua Namun Bok Jong Siong cukup pengalaman dan tajam pandangannya Sekali pandang saja ia tahu orang seci ini tidak berisi Maka ketika mengujinya dengan mangkuk penuh arat Dari jauh Bok Jong Siong meluncurkan mangkuk itu kepada Cita Iyeu Serunya, minumlah arak ini Ciheng, melihat mangkuk arak itu menyambar tiba dengan pelahan Cita Iyeu mengira tidak sulit untuk menangkapnya Tapi ia pun tidak berani gegabah Dengan tenaga yang jauh keng segera mangkuk itu ditangkapnya Tak tersangka, meski mangkuk itu tampaknya sudah terpegang Tapi mendadak bisa meronta seperti binatang kecil yang tertangkap Sekuatnya Cita Iyeu berusaha memegangnya Namun mangkuk itu masih berontak Akhirnya meski mangkuk itu tidak sampai terbanting jatuh Namun isi mangkuk sudah berceceran dan tak dapat diminum lagi Ciheng, kata Bok Jong Siong kemudian dengan kurang senang Berbicara hendaklah yang jujur Jika benar kau sudah memahami yang jauh keng, mustahil tidak mampu minum arak dalam mangkuk itu Oh, aku, aku kurang hati dua sehingga Cita Iyeu masih mencari alasan Tapi Bok Jong Siong lantas membentak Kau belum mau bicara terus terang? Hakikatnya kau bukan murid pengjawabun Betul tidak melihat tuan rumahnya marah Cita Iyeu menjadi ketakutan Jawabnya, ya, aku titik aku hanya mencuri belajar B, berapa jurus? Maaf, kata Bok Jong Siong Tionggoan Samyu kami bukan kaum hartawan Anggaran belanja kami terbatas dan tidak sanggup memberi makan kepada kaum penganggur Silakan kau cari tempat lain saja Ingin mencari makan Akhirnya gagal Dengan malu Cita Iyeu lantas angkat kaki Selagi petugas tadi hendak mengantar kepergian orang suci itu Mendadak Bok Jong Siong berteriak Kemari kau Dengan takut petugas itu memberi hormat dan bertanya Ada pesan apa Suhu kau bukan orang baru Mengapa seorang cecungguk yang cuma ingin cari makan Begitu kau bawa kesini omel Bok Jong Siong Meski Hwe Kwan kita menerima siapapun juga dan tidak pandang bulu Tapi sedikit cermat saja tentu akan kau lihat orang ini sama sekali tidak punya kungfu apa dua Sebaliknya kau bawa dia kesini Buang dua waktu dan tenaga percuma Petugas itu ketakutan sebab mengira Sang Guru akan menjatuhkan hukuman padanya Cepat ia berlutut dan menyembah berulang dua dan minta ampun Sudahlah, pergi sana Lain kali harus lebih awas Kata Bok Jong Siong Sesudah kejadian ini Berikutnya adalah giliran Sao Pengsei Orang yang membawa Pengsei kemari itu menjadi ragu dua terhadap kemampuan anak muda itu Dengan suara pelahan ia bertanya Sao Heng, jangan, janganlah kau serupa orang suci tadi Jika, jika kau tidak yakin akan sanggup marilah kita turun gunung saja agar nanti aku tidak kena diam perat Namun Pengsei diam dua saja tanpa gubris Cugi, mana kawan yang kau antar Silakan maju ke sini Seru Bok Jong Siong Cugi adalah nama pengantar Pengsei itu Dengan gugup ia menjawab Suhu, kukira Kukira kawan ini tidak jadi Belum lanjut ucapannya Tau dua Pengsei sudah maju ke tengah Karena luatangnya sangat tinggi dan sudah bersatu dengan jiwa raganya Maka lahir ia Pengsei Kelihatan seperti pemuda yang tidak memiliki kepandayan apa dua Dengan sendirin Fah Bok Jong Siong tidak pernah membayangkan luwekang pemuda di depannya bisa sehebat ini Sebab dalam usia muda belia begini tidak mungkin menguasai luwekang yang berpadu dengan jiwa raganya sehingga tidak kelihatan dari luar Ia pandang pengsei sejenak Ia mengira anak muda ini tentu juga tidak lebih baik daripada Cikai Yew tadi Maka ia pun tidak menyilakan Pengsei berduduk Dengan dahi berkerutia lantas tanya Siapakah nama Anda terhormat Wampu Sao Pengsei Jawab Pengsei sembari memberi hormat Meski nama Pengsei dan Sao Penglem hanya beda satu huruf saja Namun Fah Bok Jong Siong tidak pernah berpikir bahwa di antara kedua orang ini ada hubungan apa dua Matelumlah ilmu silat Sao Penglem terhitung nomor satu di antara anak murid lima besar Bahkan sudah dapat menjajari para ketua lima besar Sedangkan Sao Pengsei di depannya sekarang tiada kelihatan memiliki sesuatu kepandaian bedanya seperti langit dan bumi jika dibandingkan Sao Penglem Sebab itulah nama Pengsei tidak menimbulkan perhatiannya Maka Bong Jong Siong lantas bertanya pula Sao Heng berasal dari perguruan mana Wampu anak murid Sohok Han Jawab Pengsei Tian Hun Totiang menjadi besar Katanya Eh, saudara cilik Jika kau mengaku murid perguruan lain mungkin kami akan percaya Tapi kau mengaku sebagai murid Sohok Han Setan yang mau percaya padamu Nyata, Tian Hun Totiang juga menyaksikan kepandaian Sao Pengsei Dan mengira ia pun serupa Cittayu tadi yang cuma ingin cari makan belaka Tapi Wampu benar dua anak murid Sohok Han Kata Pengsei pula Ting Sian Sutai menjadi curiga Ia pikir anak muda ini jelas bukan orang dungu masa Sengaja mengaku sebagai anak murid Sohok Han yang sudah musnah itu Jangan dua ucapannya ini memang beralasan Maka dengan tertawa ia bertanya Kera bagaimana kau memanggil Soh Penglem Dia adalah Gihengku, kakak angkatku Jawab Pengsei Dan apa sebutanmu kepada Sohok Han Ju Soh Ceng Hong Tanya Ting Sian pula Beliau adalah mendiang ayahku Kata Pengsei tegas Ayah sederah tanya Ting Sian Betul, ayah sederah Jawab Pengsei Jika demikian, jadi Leng Tiong Cik ialah Ibu kandungmu tanya Ting Sian lebih lanjut Asal Pengsei mengangguk atau mengiakan Maka kontan Samlo bisa mendepaknya keluar Sebab setiap orang bulim mengetahui Leng Tiong Cik itu mandul Tidak pernah melahirkan bagi Soh Ceng Hong Dengan pertanyaannya itu Ting Sian ingin membuktikan kebohongan Pengsei Bok Jong Siong dan Tian Bun Toti yang tahu maksud tujuan kawannya itu Maka dengan metu, terbelalak mereka pun menantikan jawaban Pengsei Namun mereka sama kecewa Pengsei tidak mengangguk Sebaliknya malah menggeleng dan berkata Bukan, dia bukan ibuku Tapi apakah kau tahu Leng Tiong Cik itu ialah istri Soh Ceng Hong Tanya Ting Sian pula Tahu, jawab Pengsei Nah, kalau kau mengakui Soh Ceng Hong sebagai ayah Kenapa tidak mengakui istrinya sebagai ibumu Kata Tian Bun Toti yang Ucapan Toti yang memang tepat Sepantasnya aku pun harus mengakui dia sebagai ibu Ujar Pengsei Cuma dia bukan ibu kandungku Ibu kandung Wampu sendiri ialah Siapa bentak Samlo berbareng Ibu Wampu sudah meninggal pada waktu Wampu berumur 10 Ibu si Soat Keturunan keluarga Soat di sepak Oh, jadi pamanmu ialah sepak di bengtu Soat Kok Hang Bok Jong Siong menegas Betul, jawab Pengsei Ketiga orang tua itu lantas saling tukar pikiran dengan suara bisik Dua, sejenak kemudian Bok Jong Siong berkata pula Sekarang kami percaya kau memang benar putra Soh Ceng Hong dari Lemhan Ayolah, sediakan tempat duduk bagi saudara Cilik ini hanya sekejap saja dua lelaki kekar telah membawakan sebuah kursi besar bersandaran seperti ketiga kursi besar yang diduduki Samlo itu Kursi ini jelas berbeda dengan kursi yang terletak di depan Samlo tadi Silakan duduk, kata Bok Jong Siong Pengsei ingin mengucapkan sesuatu, tapi Bok Jong Siong lantas menggoyangkan tangan dan berkata Jangan menolak, orang lain boleh sungkan, kau tidak perlu sungkan dua Pengsei jadi melengak oleh sikap tuan rumah yang berubah 180 derajat itu Didengarnya Bok Jong Siong telah memberi penjelasan Selama ini jabatan ketua Soh Hock Hon diwariskan turun-temurun kepada anak Tidak beruntung ayahmu telah meninggal Meski sebelumnya dia tidak mengumumkan siapa yang akan menerima jabatan ketua yang ditinggalkannya Namun meninggalnya ayahmu secara mendadak Menurut aturan kedudukan Chiang Bun Jin adalah hakmu Jadi sekarang kau adalah ketua suatu perguruan Silakan duduk agar kita tidak kehilangan tata adat sesama orang Kang O Pengsei menjadi agak tersipu dua Ucapnya dengan ragu Tapi-tapi di atas wampuan masih-masih ada kakak Sao Penglem Sao Penglem hanya anak angkat ayahmu Bila di dunia ini tiadakah Sao Pengsei Sudah tentu jabatan ketua Soh Hock Hon dapat diwariskan kepadanya Kata Bok Jong Siong Sekarang setelah kami berunding Kami mengakui kau adalah anak sedara Sao Cheng Hong Dengan sendirinya harus mengikuti peraturan perguruanmu Dan sekaligus mengakui kau sebagai ketua Lemhan Jika kau menulak Hal ini akan menandakan kepalsuanmu Bisa jadi akan menimbulkan curiga kami bahwakah sebenarnya bukan anak Sao Cheng Hong Karena alasan ini Mau tak mau Pengsei harus menerimanya Dan berduduklah di adik kursi besar yang disediakan bagi setiap ketua perguruan itu Hanya tanya jawab beberapa kalimat saja Semula tidak percaya Pengsei adalah anak murid Soh Hock Hon Tapi mendadak lantas mengakui dia sebagai pejabat ketua Lemhan Perubahan tiba dua ini selain membuat Pengsei rada heran Bahkan semua orang yang menyaksikan juga merasa bingung Setelah Pengsei mengaku sebagai anak Sao Cheng Hong Kalau semula Samlo mencurigai dia sebagai murid Lemhan Kenapa tidak meragukan pula pengakuan Pengsei itu Sungguh teka teki yang sukar dipecahkan oleh semua orang Hanya Samlo saja yang paham duduknya perkara Mereka percaya Sao Pengsei memang betul dua adalah anak Sao Cheng Hong Rupanya kuncinya terletak pada pengakuan Pengsei bahwa ibunya berasal dari keluarga Soat di Sepak Hal inilah yang meyakinkan Samlo dan tidak sangsi lagi Di dunia Kangou sekarang memang cuma beberapa orang sahabat lama Sao Cheng Hong saja Yang tahu bahwa selain istrinya, Leng Tiong Cik Sesungguhnya Sao Cheng Hong masih mempunyai seorang kekasih gelap lagi Kawan dua lama Sao Cheng Hong, terutama yang karib seperti Tiong Goan Samyu Tentu saja tahu jelas siapa kekasih Sao Cheng Hong itu serta asal-usulnya Begitulah, maka Tiong Goan Samyu secara resmi telah mengakui Sao Pengsei sebagai pejabat ketua Lem Hong sekarang Akan tetapi baru saja Pengsei menduduki kursinya, kesulitan segera timbul Didengarnya Bok Jong Song bertanya padanya Sao Pengsei, selaku Chiang Bunjin Sohok Hong, seharusnya kau bertanggung jawab atas peristiwa yang menyangkut perguruanmu Sekarang ingin ku tanya apakah perguruanmu memang diam dua bersekongkol dengan Makau Dengan kehormatan seorang Chiang Bunjin, Pengsei menjawab dengan tegas Ingin ku tanya juga, siapakah yang bilang perguruan kami bersekongkol dengan Makau Ting Tiong dan Liopet dari Sekoan Kata Bok Jong Siong Ingin ku tanya pula, apakah Samlo dapat mempercayai kepribadian mendiam ayah ku tanya Pengsei pula Bahwa Sao Cheng Hong mencari kekasih lagi karena ingin mendapatkan keturunan Hal ini dapat dimengerti oleh siapapun juga Apalagi menurut adat kuno, Leng Tiong Cik telah melanggar hukum adat yaitu tidak dapat melahirkan Untuk ini Sao Cheng Hong tidak menceraikan dia Pada umumnya sikap Sao Cheng Hong itu malah dipuji sebagai seorang ksatria sejati Karena itulah Bok Jong Siong lantas menjawab Kami percaya penuh terhadap pribadi ayahmu Bagaimana kalau dibandingkan kepribadian Ting dan Liok dari Sekoan itu Tanya Pengsei pula Bok Jong Siong tahu maksud pertanyaan anak muda itu Dengan tertawa ia menjawab Dengan sendirinya jauh lebih unggul Jika begitu, kan seharusnya Samlo jangan percaya kepada Ocehan Ting dan Liok berdua Dan merendahkan kepribadian mendiam ayah ku Ucapan yang tepat, sesungguhnya kami memang tidak percaya ayahmu bisa bersekongkol dengan makau Ujar Bok Jong Siong dengan tertawa Ia menghela nafas, lalu melanjutkan Cuma, setelah ayahmu meninggal, saksi hidup tidak ada lagi Orang lantas percaya kepada desas-desus yang disebarkan Ting dan Liok berdua Apalagi waktu itu demi persatuan antara persekutuan lima besar Mau tak mau kita percayai apa yang dikatakan mereka Sudah membunuh orang, masih mengfitnah lagi Kata Pengsei dengan gemas Wahai Ting Tiong dan Liok Pek Keji amat kira kalian itu Coh Cu Jiu juga berjiwa sempit Sedikit urusan saja tentu dijadikan alasan untuk bikin gegir Kata Bok Jong Siong Sekarang kami sudah tahu Coh Cu Jiu dendam kepada ayahmu Karena dahulu ayahmu telah berusaha mengalangi dia terpilih sebagai Beng Cu Persekutuan kita Mengenai pembunuhannya secara keji terhadap segenap anggota keluarga perguruanmu Permusuhan berdarah ini setiap sahabat ayahmu telah pasti akan membantumu untuk membuat perhitungan dengan mereka Kedatangan wampu ini justru ingin memohon bantuan Sam Lo terhadap sakit hati mendiang ayahku itu Kata Pengsei Jangan khawatir Jawab Bok Jong Siong sambil mengangguk Biarpun kau tidak datang memohon Tidak nanti kami Sam Ye U menyudahi persoalan ini Apakah karena urusan ayahku itulah Sam Lo memutuskan hubungan dengan Coh Cu Jiu tanya Pengsei Bukan Jawab Bok Jong Siong Habis sebab apa Sam Lo bermusuhan dengan Coh Cu Jiu? Untuk ini hendaklah kau harus bertanggung jawab kata si kakek kecapi itu Aku? Aku bertanggung jawab Pengsei menegas dengan terkejut Ya, tutur Bok Jong Siong Kau tahu musuh kita nomor satu ialahmu kau Tujuan persekutuan lima besar juga untuk menghadapi Makau Dua tahun yang lalu kami mendengar segenap anggota perguruanmu terbunuh Tatkala mana kami sudah tahu Coh Cu Jiu yang sengaja mencari alasan untuk menumpas Lem Hon Tapi mengingat persatuan kita harus menghadapi Makau Maka kami tidak bertindak apa dua Akan tetapi sikap kami yang lebih mementingkan persatuan ini berbalik malah dianggap lemah oleh Coh Cu Jiu Diam dua ia hendak membuat celaka Tionggoan Sam Yeu kami memangnya apa alasannya tanya Pengsei Hendaklah kau beritahukan dulu kepada kami di mana beradanya Sao Penglem sekarang tanya Bok Jong Siong Apakah sengketa antara Sam Lo dengan Coh Cu Jiu ada sangkut pautnya dengan Gihengku tanya Pengsei Betul, maka Sam Yeu kami minta pertanggungan jawabmu untuk menyerahkan Sao Penglem Sesudah itu, lalu apa yang akan Sam Lo lakukan terhadap Gihengku akan kutanya dia Mengapa dia lupa budi mengingkar janji kata Bok Jong Siong Lupa budi dan ingkar janji Pengsei menegas dengan bingung Gihengku adalah seorang lelaki sejati, masa dia pernah lupa budi dan ingkar janji Apakah kau tahu peristiwa terbunuhnya Hwi Pin? Sutecoh Cu Jiu yang terkenal sebagai jago pukulan Tai Jiu yang itu tanya Bok Jong Siong Tahu, cuma entah siapa yang membunuhnya akulah yang membunuhnya, kata Jong Siong Sebab apakah Bok Lo membunuh Hwi Pin? Sebab kalau tidak kubunuh dia tentu ada lima orang lain yang akan terbunuh, tutur Bok Jong Siong Di antara kelima orang termasuk pula Sao Penglem Tak tersangka Gihengmu ternyata tidak dapat jaga rahasia Walaupun aku pun bersalah karena waktu itu tidak kujelaskan betapa berbahayanya urusan Tapi Gihengmu adalah seorang jago yang telah ternama Mustahil tidak dapat membedakan bahwa atau tidaknya sesuatu perkara Sebab itulah maka Bok Lo menuduh Gihengku lupa budi dan ingkar janji tanya Pengsei Betul, kalau dia tidak membocorkan rahasia peristiwa itu sehingga diketahui Chow Choo Jiu Tentu urusan tidak berubah menjadi seperti sekarang ini, kata Bok Jong Siong Betapa sempitnya jiwa Chow Choo Jiu, lantaran kematian Hwi Pin itu Secara besar duaan dia telah mengerahkan segenap kekuatan Sekuan untuk menyatroni kami Untunglah kawan dua dari Ansan dan Siong Sanpei keburu datang menolong Kalau tidak tentu saat ini Tai Sanpei sudah runtuh habis duaan Tiong Goan Samyu sudah bersatu padu, senasib setanggungan Demi membela seorang sutenya yang durhaka itu dia tidak segan dua merusak persatuan kita Dia pandang rendah Bok Lo berarti meremahkan Semyu pula Yang untung adalah Makau, demikian sambung Tianbun Totiang Apabila kami tidak bertahan mati duaan Tiong Goan Samyu tentu sudah hancur sejak lama Namun Sekuan juga tidak mendapatkan keuntungan apa dua Chow Choo Jiu tidak mau menjadi Beng Cu tapi lebih jika merusak persatuan Meski selama setahun ini Sekuan banyak menambah anggota baru Namun anak muridnya juga tidak sedikit yang menjadi korban keganasan pihak Makau Ting Sian Sutai mengheleng Katanya, Chow Choo Jiu membela urusan kecil sehingga kehilangan yang besar Mendingan cuma kehilangan kawan sekutu yang celaka Ialah anak buahnya makin lama makin gaduh dua tak keruan Sehingga banyak merugikan nama Seikuan sendiri Orang ini terlalu ambisius, kata Tianbun Demi menjago ibuin, dia tidak memikirkan namanya lagi yang tercemar Tapi kita menjadi kenal juga wajah aslinya Tapi harus diceritakan juga Bila saw penglem tidak membocorkan rahasia terbunuhnya Hui Pin Tentunya urusan takkan berantakan seperti sekarang Kata Bok Jong Siong Betapapun Chow Choo Jiu adalah tokoh perguruan ternama Go Ho A Kuan sudah termasuhur selama ratusan tahun Hal ini diketahui oleh siapapun juga Kalau tidak terpaksa, ku kira tidak nanti Chow Choo Jiu memperlihatkan ambisinya yang gede itu Pengsei menjadi kurang senang Tanyanya, memangnya Gi Hengku yang mengakibatkan Chow Choo Jiu meninggalkan jalan yang baik Dan menuju ke jalan sesat kau penasaran bagi Gi Hengmu Bukan ujar Ting Sian dengan tersenyum Setiap urusan tentu ada sebab dan akibatnya Dalam hal ini, memang berawal oleh karena Gi Hengmu membocorkan rahasia kematian Hui Pin Maka urusan menjadi runyam begini Tapi mungkin juga sudah takdir Andaikan tiada persoalan saw penglem sehingga Seiko An putus hubungan dengan Sam Ye U kami Ku kira akhirnya Chow Choo Jiu juga akan memusuhi kami Tapi ku yakin Gi Hengku tidak nanti membocorkan rahasia kematian Hui Pin Kata Pengsei Berdasarkan apa kau berkata demikian Tanya Tian Bun Kalau Gi Heng mau berbuat begitu Tidak nanti Gi Heng membunuh diri di Soh Lok Han Tutur Pengsei Hah, Gi Heng mati di Soh Lok Han Seru Ting Sian kaget Sebab apa dia bunuh diri Supaya tidak ada orang dapat memaksa dia memberi keterangan Tentang siapa yang membunuh Hui Pin Tutur Pengsei Sesungguhnya bagaimana kejadiannya Coba ceritakan sejelasnya Pinta Bok Jong Siong Pengsei lantas menceritakan apa yang terjadi Soh Lok Han dahulu Dimana Ting Tiong dan Liu Pet dengan anak buah Seiko An Hendak menawan saw penglem dan memaksanya Supaya dia memberi keterangan Siapa yang membunuh Hui Pin Akhirnya ia berkata Namun Gi Heng tidak mau mengaku Sedangkan Gi Lim telah jatuh di tangan orang Seiko An Nikoh Cilik itu terharu melihat sikap tegas Gi Heng Ku Ia kuatir dirinya tidak tahan Disiksa Ting Tiong dan Liu Pet Dan akhirnya mungkin akan mengaku terus terang apa yang terjadi Maka dia terus membunuh diri untuk menghindari siksaan musuh Kemudian rombongan Ting Tiong meninggalkan Soh Lok Han Tapi malamnya segenap anggota perguruan telah mengalami penyembelihan habis duaan Meski Gi Heng tidak mati, namun terlalu berat terkena racun dius sehingga otaknya menjadi kurang waras dan melupakan segala kejadian di masa lalu Dengan sendirinya tidak mungkin lagi membocorkan rahasia yang diketahuinya, aneh, kata Tian Bunto Tiang Mengapa Soh Cucil sengaja bilang Soh Penglem yang memberitahukan hal terbunuhnya Hui Pin itu? Bok Jong Song berpikir sejenak, samar dua ia dapat meraba duduknya perkara Katanya kemudian sambil manggut dua, tahulah aku, agaknya Soh Cucil mendengar desas-desus Hui Pin mati di tanganku Tapi dia tak dapat membuktikan, maka Ting Tiong dan Liok Pek diperintahkan mengusutnya ke Lem Hon Meski Soh Penglem tidak membocorkan apa yang terjadi, tapi mereka tahu Soh Penglem mengetahui kejadian yang sebenarnya dan sengaja tidak mau mengaku Kemudian Soh Cucil membawa anak buahnya ke Taisan dan mencari diriku Dia sengaja bilang Soh Penglem yang memberitahukannya tentang kematian Hui Pin itu Tanpa menyelidiki lagi ku kira benar dua penglem yang membocorkan rahasia itu Aku menjadi gusar dan denam, maka tanpa banyak susah lagi Soh Cucil pun yakin berita yang didengarnya itu memang betul Maka Taisan kami telah diobrak-abrik oleh orang Sekoan Gilin sudah mati, saw penglem kurang luaras Dari mana pula Soh Cucil mendapatkan berita tentang kau yang membunuh Hui Pin tanya Tian Bun Siapa lagi kalau bukan pihak Mokau, kata Bok Jong Siong Mokau? Dari mana pula Mokau tahu Tian Gun merasa bingung Kan sudah ku katakan, waktu ku bunuh Hui Pin, seluruhnya ada lima orang yang ikut menyaksikan Wisute dan Gembong Mokau Kek yang kemudian mati, sisa tiga orang lagi, Gilin dan Penglem jelas tidak membocorkan Kejadian itu, lalu siapa lagi kalau bukan cucu perempuan Kik Yang, Kik Fian yang membocorkannya? Kik Fian masih kecil dan tidak mungkin diperalat orang, sepulangnya di markas Mokau Tentunya dia melaporkan tentang kematian kakeknya kepada Seng Kau Chu Mau tak mau tentu ia ceritakan pula terbunuhnya Hui Pin itu Nah, kesempatan baik ini apa dapat disiaduakan oleh Tong Hong Put Pei Dengan sendirinya ia terus menyebar luaskan berita tentang terbunuhnya Hui Pin olah ku Ya, jadi selama ini kita telah salah menuduh Seng Pengelam, kata Ting Sian Untuk itu hendaklah Seng Heng suka memaafkan Segera Bok Jong Siong berbangkit dan memberi hormat kepada Peng Se Cepat Peng Se berdiri dan membalas hormat Selagi kedua orang itu berjengkang jengking saling memberi hormat Tiba dua seorang murid Tai San Pei berlari masuk dan berteriak Muslim menyerbu tiba serentak anak murid Tai San Pei sama melolos senjata Sehingga terdengar suara gemeratang ramai dengan sinar pedang berkilauan Tiba dua terdengar suara seorang perempuan berkata dengan tertawa Wah, ramai sekali di sini waktu semua orang memandang ke sana Tertampaklah di depan pintu berdiri seorang gadis jelita berambut panjang Usianya baru 20 tubuhnya yang bernas terbungkus di dalam baju sutra hitam yang tipis Jelas kelihatan tidak membawa senjata apapun Dengan lemah gemulai gadis itu melangkah ke tengah ruangan Lalu mengikik tawa sambil mendekat mulutnya dengan lengan bajunya yang longgar Katanya, hihi, apakah anak murid Sam Yew biasanya menyambut kedatangan tamu dengan senjata terhunus? Melihat lawan hanya seorang gadis lemah Para murid yang sudah telanjur melolos pedang itu sama menyadari ketegangannya sendiri Maka beramai dua mereka menyimpan kembali senjata masing dua Segera Bok Jong Siong berkata, Sam Yew tidak menerima tamu yang semelarangan menerobos tanpa permisi Silakan Nona pulang tidak menerima tamu yang terobosan Apakah juga tidak menerima musuh yang berterobosan? Jawab gadis rambut panjang dengan tertawa Nona datang sendirian, apakah kau tidak terlalu meremahkan orang jengek Bok Jong Siong? Tidak, aku membawa serta seorang teman, kata Nona itu Jika begitu, silakan menghadap sekalian, kata Jong Siong Ah, dia hanya seorang hamba saja Tidak berani berdiri sejajar dengan para ksataya yang hadir di sini, ujar si Nona Dia berbicara dengan selalu tersenyum simpul Sedikit pun tiada tanda dua hendak mencari perkara Bok Jong Siong menjadi tidak enak sendiri Terpaksa ia tanya dengan ramah Lalu apa maksud kedatangan Nona Matesi Nona yang jeli itu mengerling sekejap sekelilingnya Lalu menjawab dengan tertawa Kedatanganku hanya ingin mempertunjukkan sedikit kepandayan seni yang tidak berarti kepada cuan dua di sini Lalu ia bertepuk tangan pelahan Seorang genduk cilik berdandan sebagai pelayan lantas melangkah masuk dengan Cepat, tangan genduk cilik mengusung sebuah kecapi tujuh senar lalu berdiri di samping Nona tadi Sesudah menerima kecapi itu, Nona rambut panjang itu berkata Aku baru saja belajar metik sebuah lagu baru dan inginku pertunjukkan kepada cuan dua Apabila Anda sudi, silakan mendengarkan Apakah Nona sengaja hendak pamer dan mencari gara dua ke sini Tegur bok jong siong dengan menarik muka yang baik takkan datang Yang datang tentu bermaksud tidak baik Kedatanganku mana berani ku katakan hendak pamer Mencari gara dua sih memang betul Jawab Nona itu dengan tertawa Siapa yang mendalangi kau ke sini Tanya pula bok jong siong Tidak ada yang suruh atau mendalangi Aku sendiri yang suka kemari Jawab Nona itu Cuma sebelumnya ayahku sudah tahu Tadinya beliau mencegah niatku Tapi karena tekatku sudah bulat Terpaksa beliau meluluskan Siapa nama ayahmu yang terhormat tanya si kakek kecapi bok jong siong Seperti anak kecil yang merasa penasaran Nona itu menjangkitkan mulut dan berkata Ai, mengapa bok lo tidak tanya namaku Tapi cuma tanya nama ayahku Memangnya namaku tiada harganya untuk ditanya Baiklah, mohon tanya siapakah nama harum Nona kata bok jong siong dengan tertawa Nona rambut panjang itu tertawa senang Sehingga kelihatan barisan giginya yang rajin Dan putih bak biji ketimun Jawabnya, aku si tong hong dan bernama kuile Tong hong puile bok jong siong mengulang nama itu Sambil berkerut kening Kau kenal tong hong put pei tidak ah Tanpa ku katakan juga dapat kau terka dengan tepat Ujar sinona rambut panjang alias tong hong kuile Tong hong put pei alah ayahku Keterangan ini membuat semua orang saling pandang Dengan kejut dan heran Beberapa orang di antaranya lantas saling bisik Dua, berani amat budak ini datang sendirian ke sini Ini tajam juga telinga tong hong kuile Sorot matanya yang tajam menatap orang yang bersuara itu Ia bertanya, memangnya kenapa aku tidak berani datang ke sini Orang yang ditatap itu adalah anak murid Tai Sanpei yang usianya sebaya dengan tong hong kuile Anak muda ini ternyata lebih pemalu daripada anak perempuan Seketika mukanya menjadi merah dan tak dapat menjawab Tong lion kuile lantas menjawab pertanyaannya sendiri Ya, antara makau dan Tionggoan Samyu boleh dikatakan seperti api dan air Kalau bertemu bila bukan membunuh tentu akan terbunuh Mungkin aku memang tidak tahu diri dan berani datang ke sini sendirian Nyaliku memang agak besar Tapi, dia tersenyum, lalu menyambung Aku pun tahu Tuan Dua adalah ksatria ternama yang berbuat luhur Tentunya kalian takkan menganiaya seorang anak perempuan Yang tidak dapat melawan berdasarkan pikiran Inilah aku lantas berani datang ke sini Mendadak Tian Bun Totiang mendengus Heto meter perempuan lain mungkin akan kami lepaskan Tapi kau adalah anak makau kau cu Kau boleh datang dan tidak boleh pergi Eh, Totiang yang bermuka Kuang Kong Seorang panglima perang terkenal jaman Semko yang bermuka merah Ini apakah Tian Bun Totiang adanya Tanya Tong Hong Kui Lai dengan tertawa Kembali Tian Bun hanya mendengus saja Tong Hong Kui Lai berkata pula Waktu aku hendak berangkat Ayahku memang merasa khawatir Kata beliau, anak Lai Kepergianmu ke Taisan tanpa bersenjata Meski pihak lawan kebanyakan adalah tokoh dua pendekar ternama Dan berbudil luhur dan takkan bertindak kasar padamu Tapi mendingan bila kau ketemu orang lain Jika kepergok Tian Bun Totiang Biarpun kau tidak melawan juga diatakan melepaskan kau Sudah tentu aku tak percaya Kataku, ayah Tian Bun Totiang memandang kejahatan sebagai musuh Orangnya jujur dan adil Jangan kau menakut takuti aku agar aku tidak berani pergi Ayah berkata pula dengan menyesal Anak Lai, mungkin kau tidak tahu bahwa guru Tian Bun Totiang tewas di tanganku Bencinya padaku tentu merasuk tulang Tapi ia pun tidak mampu berbuat apa dua terhadapku Selama berpuluh tahun ini dia tidak dapat menuntut balas padaku Sekarang kepergianmu ini tentu sangat kebetulan baginya Seperti anak domba yang disodorkan ke mulut harimau Tentu kau takkan dilepaskan Dia pasti akan membunuhmu untuk melampiaskan dendamnya Merah padam wajah Tian Bun Totiang Bentaknya dengan gusar Betul, aku tidak dapat membunuh Tong Hong Put Pei Terpaksaku bunuh anak perempuannya Namun Tong Hong Kuile tidak gentar sedikit pun Ucapnya dengan tertawa Dengan ucapannya tadi ayah mengira aku dapat ditakuti Tak tersangka aku telah menjawab Ayah, engkau yang telah membunuh guru Orang, syukur jika kepergian anak ini dapat dilepaskan oleh Tian Bun Totiang Kalau tidak, ya nasib Pendek kata anak sudah bertekad akan berkunjung ke Taisan Karena nada si nona tidak menyetujui sikap ayahnya yang telah membunuh guru orang Rasa gusar Tian Bun Rada berkurang Tapi ia lantas mendengus Hektometer, anak perempuan sudah bosan hidup barangkali Betul juga, sejak ku tahu ayah banyak membunuh orang Aku memang rada dua bosan hidup Kata Tong Hong Kuile Maka dengan menyerempet bahaya ku datang ke sini Untuk melerai permusuhan ayah dengan Sam Lo Agar kedua pihak tidak lagi saling bunuh-membunuh Dan menimbulkan korban yang tak berdosa Kera bagaimana akan melerai permusuhan ini Tanya Bok Jong Siong Caranya sangat sederhana Jawab Tong Hong Kuile dengan tertawa Asalkan Sam Lo mengalah kepada ayahku Kan urusan menjadi beres Hektometer Mengapa nona tidak minta ayahmu yang mengalah kepada kami Jengek Bok Jong Siong Sudah tentu telah ku mintakan Kalau tidak untuk apa ku datang ke sini Untuk mempertunjukkan kepandayan apa segala kata si nona Malahan ayahku sudah berjanji segenap kekuatan Makao akan dipindahkan keluar dari Tionggoan Dan mundur ke Kuhan Gwa Selama ini Mokau malang melintang di Kuan Lei Di dalam perbatasan tembok besar Dan Kuhan Gwa Di luar perbatasan Sudah lama dunia perselatan Tionggoan mengalami gangguannya Kalau terjadi Kuhan Gwa Karena tempatnya terlalu jauh Tionggoan Sam Yu tidak dapat ikut campur Tapi kalau terjadi sesuatu di Kuan Lei Betapapun Sam Yu tidak bisa tinggal diam Sehingga permusuhan kedua pihak makin mendalam Soal bunuh-membunuh juga sudah sering terjadi Sekarang kalau pihak Mokau mau mundur keluar perbatasan Sudah tentu hal ini sangat menguntungkan dunia perselatan daerah Tionggoan Suasana dapatlah aman tenteram Dan Sam Yu juga tidak perlu banyak ikut campur urusan lagi Bila Mokau hijrah keluar Kuan Gwa Di sana yang akan dihadapinya hanya Seikuan saja Keduanya sama dua kejamnya dan keras Bila terjadi gontok dua andi antara mereka dan akhirnya sama dua hancur Itulah sangat kebetulan bagi dunia perselatan umumnya Karena itulah Bok Jong Song sangat menarik perhatian terhadap Kurayan Tong Hong kuilet tadi Segera ia bertanya Dengan syarat apa ayahmu menyanggupi akan mengundurkan kekuatan Mokau dari daerah Tionggoan syaratnya Kan sudah ku katakan kedatanganku ini Menepati janji urusan orang tua Bila mana orang yang menjadi anak berani memberi jaminan Diriku pasti dapat memaksa beliau menepati janji Baik Akan kami dengarkan lagu kecapimu kata Bok Jong Song Tapi ingat Lebih baik kita bicara buruk di muka Nanti kami takkan segan dua bertindak padamu Demi mengusir Mokau keluar dari Tionggoan Terpaksa akan kami tawankah sebagai sandera Pula kami takkan peduli apakah tindakan kami ini akan dapat memaksa ayahmu Atau tidak kalau kami bunuh kau sedikitnya Akan dapat menghibur arwah paraksatria yang telah menjadi korban keganasan Mokau kalian Boleh saja, terserah apa kehendak kalian nanti Ujar Tong Hong kuilet Akan tetapi bagaimana tindakan kalian apabila kalian tidak sanggup mendengarkan bunyi kecapiku Sudah tentu Bok Jong Song tidak percaya akan terjadi sesuatu yang luar biasa pada bunyi kecapi si nona Maka dengan tegas yang menjawab Bila begitu, seterusnya Semyu dan anak muridnya takkan mengganggu bugat apa yang dilakukan pihak Mokau Tong Hong kuilet menggeleng pelahan Katanya, tidak perlu begitu Pernah ku dengar ayahku berkata Asalkan Tionggoan Semyu mati semua Yang lain dua tidak ada artinya lagi Hanya di bawah pimpinan Tionggoan Semyu barulah mereka berani mengadakan perlawanan terhadap agama kita Oh, maksudmu, jika kami tidak sanggup mendengarkan bunyi kecapimu Kami harus membunuh diri Begitu tanya Bok Jong Siong Melihat kera bicara Tong Hong kuilet begitu yakin dan pasti, walaupun sukar dipercaya bahwa dengan usia semuda Ini nona ini mampu mengerahkan lewakannya ke dalam suara kecapinya untuk membunuh orang Namun buktinya dia hanya membawa seorang pelayan dan mampu menerjang ke atas gunung Jelas kepandainya memang tidak boleh dipandang enteng Bukan mustahil di tengah suara kecapinya ada sesuatu kekuatan gaib Hal ini yang harus dijaga Untuk menjaga agar anak muridnya serta saw pengsei yang tampaknya tidak memiliki kekuatan lewakannya itu tidak menjadi korban Segera ia memberi perintah Kecuali aku dan Tian Bun Toheng serta Ting Sian Sutai Yang lain dua semuanya mundur keluar Tidak, siapapun tidak boleh pergi Kata Tong Hong kuilet mendadak Bok Jong Siong berkerut kening, katanya dengan kurang senang Bila kami Semyu tidak sanggup mendengarkan bunyi kecapi nona Anak murid kami yang berada di sini tentu juga sukar lolos dari kematian Kalau nona tidak menyetujui ayahmu saling membunuh dengan kaum persilatan kami Dengan sendirinya nona juga takkan senang membunuh orang Mengapa anak murid kami harus kau suruh tetap tinggal di sini Tong Hong kuilet tertawa, jawabnya Mereka harus tetap tinggal di sini untuk menyaksikan care bagaimana ketika guru mereka mati Agar nanti tidak mencurigai aku menggunakan akal licik Namun Bok Lo janganlah kuatir suara kecapi ku ini Ku bunyikan tertuju kepada sasaran tertentu Kecuali Sam Lo pasti takkan ku lukai orang lain Sam Lo memang tidak percaya di dunia ada suara kecapi dapat membunuh orang Sekarang si nona bahkan membuat bahwa suara kecapinya dapat dikendalikan sesuka hatinya terhadap musuh yang dituju Hal ini lebih dua sukar dipercaya Maka sambil menengadah dan tertawa Bok Jong Siong lantas berkata Bagus, jika nona mempunyai kesaktian begitu Agaknya kamilah yang terlalu banyak berkhawatir Ayolah sediakan meja dan dakar dupa Marilah kita siap mendengarkan Tidak perlu repot Ujar Tong Hong kuilet Dengan lengan bajunya yang lebar Segera ia mengebat lantai beberapa kali Lalu berduduk dengan gayanya yang manis Kecapi tujuh senar yang dibawanya lantas ditaruh di depannya Terjulur tangannya yang putih mulus dengan jari jemarinya yang lentik Dan mulailah dia menyetel senar kecapinya sesuai nada yang diperlukan Lagu ini bernama Siao Gao Yan Hi Harap para hadirin mendengarkan katnya kemudian dan mulailah memetik kecapinya Seketika terdengar suara kecapi yang merdu berkumandang menyusup ke telinga setiap orang Tionggoan Samyu tidak berani gegabah mereka Mengira si Nona akan meleburkan kekuatan lewakangnya ke dalam suara kecapi untuk menyerang mereka Maka diangdua mereka pun mengerahkan tenaga dalam untuk berjaga dua Mereka pikir betapapun tinggi kekuatan si Nona juga sukar melawan mereka bertiga Jika perlawanan demikian terus berlangsung Andaikan Nona itu mengeluarkan segenap kemahirannya juga takkan berbahaya bagi mereka Dengar dan dengar lagi, tanpa terasa timbul perasaan sedih Bob Jong Siong Pikirnya, kepandaian memetik kecapi budak ini sudah mencapai tingkatan tertinggi Selama hidup aku pun belajar main kecapi Tapi belum pernah sanggup membawakan lagu sedemikian mengharukan Percuma aku mendapat julukan si kakek kecapi Lambat laun ia menjadi lupa mengerahkan tenaga perlawanan Pikirannya ikut terhanyut oleh alunan suara kecapi yang menggetar sukma itu Kalau Bob Jong Siong sampai terpengaruh oleh suara kecapi Tong Hong Kui Le Jangan ditanya lagi anak murid Sam Ye U Barang tentu Tian Bun Totiang dan Ting Sian Sutai juga tidak terkecuali Mereka sama lupa mengerahkan tenaga dalam untuk melawan Malahan mereka merasa kurang jelas mengikuti irama kecapi Kalau bisa tumbuh lagi sepasang suling tentu dapat lebih meresapi bunyi kecapi yang mengharukan itu Seketika semua orang jadi melupakan bahaya apa yang sedang dihadapinya Lagu Siao Gao Yan Hi sendiri sebenarnya tidak dapat membunuh orang Kelihayanya terletak pada suaranya Biarpun telinga kau tutup juga tetap akan terpengaruh oleh iramanya yang merdu Betapapun kekuatan tenaga dalam seseorang Apabila sudah terpengaruh Maka longgarlah kewaspadaan dan tentu saja dalam keadaan demikian Tentu saja tak bisa berkutik dan akan disembelih orang sesukanya Di antara semua hadirin itu kecuali Tong Hong Kui Lei sendiri Hanya ada dua orang lagi yang tidak terpengaruh oleh irama kecapi itu Yang satu adalah genduk cilik yang ikut datang bersama Tong Hong Kui Lei Sebenarnya dia bukan babu atau pelayan biasa Melainkan adik perempuan Tong Hong Kui Lei sendiri Namanya Tong Hong Kui Jin Dia sengaja berdandan sebagai genduk agar tidak menarik perhatian musuh Sebabnya dia tidak terpengaruh oleh suara kecapi adalah Karena dia sendiri juga pernah belajar lagu Siao Gau Yan Hi itu Hanya saja tidak semahir seng kakat Seorang lagi yang tidak terpengaruh irama kecapi ialah Sao Pengsei Dia masih duduk tenang dua di kursinya Malahan dia sangat getol mengikuti irama kecapi itu Tanpa terasa jari jemarinya ikut bergerak dua mengetuk lutut sendiri Sungguh ia ingin mengeluarkan serulingnya dan membawakan lagu itu bersama Tong Hong Kui Lei Sejenak kemudian, tiba dua Tong Hong Kui Lei berseru Moai Moai, adik, sudah waktunya boleh turun tangan usia Tong Hong Kui Jin baru 15-16 Kulit badannya hitam manis, meski tidak semulus kakaknya, tapi juga tergolong cantik Sambil mendengusia mengeluarkan sebilah belati, selangkah demi selangkah ia mendekati Tionggoan Sam Yu Sudah tentu ketiga orang itu tidak menyadari bahaya yang sedang mengancam Mereka masih kesem-sem oleh irama kecapi dan tidak bergerak sedikitpun Bila matiku bunuh janganlah Sam Lo menyesal salah kalian sendiri Karena berani bermusuhan dengan ayahku gumam Tong Hong Kui Jin dengan pelahan Belati berkelebat, segera ia hendak menikam ulu hati Bok Jong Siong Namun Sao Pengsei sudah bersiap dua Mendadak ia melompat maju secepat kilat ia pegang pergelangan Tong Hong Kui Jin Katanya sambil menggeleng, eh, mana boleh kau berbuat demikian Hi, kau, kau, Tong Hong Kui Jin menjerit dengan metel, terbelalak Nyata kejutnya tak terkatakan, seperti melihat hantu saja Aku, aku sangat baik, kata Pengsei dengan tertawa Eh duduk, silakan duduk, jangan mengganggu geirah permainan kecapitacemu Habis berkata Pengsei tarik Tong Hong Kui Jin dan menyuruhnya berduduk Sia dua saja Tong Hong Kui Jin memiliki ilmu silat yang tinggi Karena pergelangan tangannya terpegang Sama sekali ia tak dapat bergerak Ia hanya menjerit, lepaskan-lepaskan aku Sekuatnya ia meronta Tapi tenaga yang dikerahkan itu segera sirna terbendung oleh tenaga dalam lawan yang menyalur masuk tangannya Tahulah dia luwekang lawan sangat tinggi dan sukar dilawan Jika banyak pingkah lagi, bila tergetar oleh tenaga dalam lawan yang kuat itu, bisa jadi dirinya sendiri yang akan runyam Terpaksa ia berdiri dan tidak meronta lagi, jeritannya berubah menjadi memohon Harap, harap lepaskan aku, jangan bicara dulu Kalau pikiran Tachimu terkacau, mungkin irama kecapi akan sumbang dan senlo akan segera mendusin Jika demikian jadinya tentu celakalah kalian, kata Pengsei dengan tertawa Dalam pada itu Tong Hong Kui Le juga melihat adik perempuannya tertangkap oleh Pengsei Sebab nefadia tidak berani memberi pertolongan justeru sesuai apa yang dikatakan Pengsei itu Ia tahu luwekang Tionggoan Samyu tidaklah lemah Kalau irama kecapi mengendur sedikit tentu mereka akan sadar kembali Dan kalau senlo turun tangan sekaligus, tentu mereka kakak beradik tak dapat lolos lagi Karena itulah Tong Hong Kui Le tetap main kecapi tanpa berhenti Tapi pandangannya tertuju ke arah Sau Pengsei Ia heran orang macam apakah pemuda tak dikenal ini Ternyata tidak terpengaruh oleh suara kecapinya yang lihai itu Tapi hanya sejenak ia mengamati anak muda itu Diam dua ia terkejut, pantas ia lebih kuat daripada semlo, kiranya Iwekangnya sudah terlebur hingga bersatu dengan jiwa raganya dan tidak kelihatan Terima kasih telah menonton